Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zainab dilahirkan 10 tahun sebelum diangkatnya ayah beliau sebagai nabi Beliau putri pertama Rasulullah SAW Zainab menikah dengan putra bibinya yaitu Abdul Az bin Rabi Dia adalah pemuda Quraish yang tulus dan bersih Dalam pernikahannya Zainab dan Abdul Az dikarunia dua orang anak yang bernama Ali dan Umama Pada suatu saat ketika Abdul Az berada dalam suatu perjalanan Terjadinya peristiwa besar dalam sejarah kehidupan manusia Yaitu diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi dengan pembawa risalah Bersegeralah Zainab menyambut seruan dakwah yang hak yang dibawa oleh ayahnya yaitu Rasulullah SAW Beliau jadikan agama Allah SWT sebagai pedoman hidup dan undang-undang yang mana beliau berjalan diatasnya Tadkala suaminya kembali dan berpergian Zainab menceritakan perubahan yang terjadi pada kehidupannya Yang mana bersamaan dengan kepergian suaminya muncullah agama Allah yang baru dan luas Namun semua tidak seperti yang Zainab bayangkan Dan tidak menduga bahwa suaminya menyikapi kabar tersebut dengan diam dan tak bereaksi Kemudian Zainab mencoba dengan segala cara untuk meyakinkan suaminya Namun suaminya menjawab Sesungguhnya bukan saya tidak percaya dengan ayahmu Hanya saja saya tidak ingin dikatakan bahwa aku telah menghina kaumku dan menghafirkan agama nenek moyangku Karena ingin mendapatkan keridoan istriku Hal itu membuat Zainab kecewa karena suaminya tidak mau masuk Islam Maka rumah tangganya menjadi kuncang dan gelisah Dan tiba-tiba kegembiraan menjadi kesengsaraan Zainab tinggal di Mekah di rumahnya suaminya Dan tidak ada seorang pun di sisinya yang dapat meringankan penderitaannya Karena jauhnya dirinya dengan kedua orang tuanya Ayahnya telah hijrah ke Madinah bersama para sahabatnya Sedangkan ibunya yaitu Khadijah telah meninggalkannya untuk selama-lamanya Para saudarinya pun sudah menyusul ayahnya ke Madinah Kemudian terjadilah perang badar Kaum kafir Qurais mengajak Abu'l-As untuk memerangi kaum muslimin Akhirnya nasib Abu'l-As menjadi tawanan kaum muslimin Ketika itu Zainab mengutus seorang untuk menembus suaminya Dengan harta yang dibayarkan kepada ayah beliau Beserta kalung yang dihadiahkan ibu beliau Yakni Siti Khadijah radiallahu an'umah Selanjutnya Rasulullah membuaskan Abu'l-As dan mengambil janji dirinya Yaitu membiarkan jalan Zainab karena Islam telah memisahkan hubungan antara keduanya Maka kembalilah Abu'l-As ke Mekah sementara Zainab penyambutnya dengan gembira Akan tetapi Abu'l-As datang dalam keadaan lesu dan ada tersirat rasa kesedihan Kemudian dia berkata kepada istrinya Aku datang untuk berpisah wahai Zainab Bukan saya yang akan pergi tapi kamu wahai Zainab Anak ayahmu telah meminta kepadaku agar aku mengembalikanmu kepadanya Karena Islam telah mengisahkan kita Aku juga berjanji akan menyuruhmu untuk menyusul ayahmu Dan tidak mungkin bagiku untuk mengikari janji Maka keluarlah Zainab dari Mekah Meninggalkan Abu'l-As dengan perpisahan yang sangat mengharukan Akan tetapi orang-orang yang kurais menghalangi hijrah Zainab dan mengancam beliau Ketika itu Zainab sedang hamil dan akhirnya karena peristiwa tersebut Giburlah kandungannya Selanjutnya beliau kembali ke Mekah dan Abu'l-As merawatnya Hingga kekuatannya pulih kembali Kemudian Zainab keluar ketika orang-orang kurais sedang ngangah Dan berhasil sampai di Madinah dengan ditemani Kinanah bin Arabi Pada bulan Jumatulullah tahun 6 Hijriah Abu'l-As mengetuk pintu Zainab di Madinah Kemudian Zainab membuka pintu tersebut Seolah-olah beliau tidak percaya melihatnya bahwa yang ada di hadapannya adalah Abu'l-As Zainab ingin mendekat dengannya Namun Zainab menahan dirinya karena seharusnya dipastikan akidahnya Karena akidah adalah yang pertama dan terakhir Kedatanganku bukan untuk menyerah Akan tetapi saya keluar untuk berdagang membawa barang-barangku Dan juga milik orang-orang kurais Namun tiba-tiba aku bertemu pasukan ayahmu Selanjutnya mereka mengambil barang-barang yang saya bawa Dan aku pun melarikan diri dan sekarang aku mendatangimu dengan sembunyi-sembunyi untuk meminta perlindunganmu Kemudian Rasulullah SAW menemui putrinya Zainab dan bersabdah Muliakanlah tempatnya dan janganlah dia berbuat bebas kepadamu karena kamu tidak halal baginya Lalu Zainab memohon kepada ayahnya untuk mau membalikan harta dan barang-barang Abu'l-As Maka para sahabat Rasulullah mengembalikan harta dan barang-barang milik Abu'l-As Abu'l-As kembali ke Mekah dengan membawa sebuah tekad Yaitu dia bertekad mengembalikan harta-harta orang kurais Serta bertekad akan memeluk Islam Abu'l-As bertolak ke Madinah sebagai seorang Muslim Beliau berhijrah menuju Allah dan Rasulnya Akhirnya Rasulullah mengembalikan Zainab kepada Abu'l-As Mereka membangun rumah tangga sebagaimana sebelumnya dengan kegembiraan dan kebahagiaan Dalam balutan akhidah yang satu yaitu Islam Baru satu tahun mereka bersatu kembali Allah memisahkan mereka kembali dan kali ini merupakan perpisahan yang tidak akan bertemu kembali di dunia yang fana ini Zainab sakit karena bekas keguruan yang sebelumnya menimpa beliau dan wafat pada tahun 8 Ijriah Semoga kesecinta, keyakinan dan kesetiaan Zainab dan Abu'l-As bin Rabbi Bisa menjadi inspirasi sahabat Muslim dalam membangun hubungan dengan pasangannya